Serangan teror terjadi di tempat suci Muslim Syiah di kota Siras, Iran pada Rabu 26 Oktober. Dalam insiden tersebut dilaporkan sebanyak 15 orang tewas. Serangan ini terjadi bersamaan dengan peringatan 40 hari kematian masa mini. Penyerangan ini dilakukan oleh orang-orang bersenjata. Menurut laporan kantor berita setempat, para penyerang digambarkan sebagai teroris takfiri, sebuah label yang digunakan oleh para pejabat di Iran yang didominasi Muslim Syiah untuk merujuk pada kelompok-kelompok Islam Sunni bersenjata garis keras. Belakangan serangan mematikan tersebut kemudian diklaim oleh ISIS melalui penyataan di saluran telegram. Saat peristiwa, para penyerang menembaki para peziarah dan staff dari dalam mobil dan berlanjut ke pintu masuk di situs Syah Cerak. Polisi kemudian menangkap dua dari tiga penyerang dan masih memburu satu orang lainnya. Informasi lain mengatakan bahwa para pelaku bersenjata tersebut bukanlah warga Iran. Sementara itu dari korban tewas dilaporkan terdapat beberapa anak yang jadi korban. Diketahui serangan serupa jarang terjadi di Iran. Peristiwa terakhir terjadi pada April lalu ketika dua ulama tewas ditikam di situs Syah paling dihormati di negara itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!